Baik sahabat, kita sudah sampai di titik paling tinggi. Di sana kelihatan masih ada yang mau muncul bunga baru ya sahabat ya. Assalamualaikum sahabat Ridho Bertani. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik sahabat Tani, pagi hari ini kita akan update cara alami merangsang pembuahan durian ya sahabat ya. Kemarin di kolom komentar banyak sekali yang menghujat. Hal konyol lah atau apalah. Oke ini adalah video pembuktiannya. Ini hasil dari pembuangan kulit ari ya sahabat ya. Jadi hasilnya seperti ini. Masih sehat. Oke kita naik ke atas seperti apa hasil bunganya atau sudah berbunga belum. Ini setelah dua bulan sahabat. Baik sahabat Tani, kita sudah sampai di atas ya. Dan ini di usia setelah kita mengerat pohonnya hampir tiga bulan sekitar 74 atau 73 hari ya. Ini hasilnya setelah kita lakukan pengeratan. Jadi metode cara alami untuk membuahkan buah dan bunga durian ini bukan omong kosong ya. Yang seperti hayalan tingkat tinggi atau apalah. Ini saya akan buktikan, saya naik. Ini di tanggal akhir bulan Juli ya. Sekitar tanggal 25 kalau tidak salah hari ini. Oke. Di atas juga masih banyak ya sahabat ya. Nanti kita akan cek juga. Di daun, dahan-dahan yang masih muda juga kelihatan ya sahabat ya. Tuh, dahan yang masih muda. Di daun atasnya ini lagi ada. Iya. Oke, kita akan cek lagi ke yang paling atas. Jadi sahabat, di daun yang kecil pun mau muncul ya tunas air. Ya, ini tunas air, tunas kecil maksudnya untuk bunga-bunga yang mau tumbuh. Oke, ini di daun yang kecil-kecil ya sahabat ya. Ya. Maaf, agak goyang kameranya karena di ketinggian. Oke, kelihatan kan sahabat. Ini di ranting kecil. Sedang di ranting besar itu cukup banyak sekali. Oke, jadi ini bukan kita mengada-ada ya sahabat ya. Bukan hoax ataupun hal konyol atau apalah itu. Jadi ini memang terbukti ya sahabat. Nanti tinggal kita treatment aja. Agar buahnya tidak berguguran. Untuk cara treatmentnya nanti kita akan kasih tahu next episode ya. Oke sahabat, disana terlihat. Ya, unsul bunga. Di bawahnya lagi bunga. Hampir setiap dahan berbunga ya sahabat ya. Wow, itu yang paling jadi. Wow, nampak kan sahabat kan. Padahal ini baru mau Agustus. Belum saatnya bunga durian kalau di area sini itu berbunga ya. Biasanya September. Baik sahabat, kita sudah sampai di titik paling tinggi. Disana kelihatan masih ada yang mau muncul bunga baru ya sahabat ya. Oke. Ini sudah kelihatan. Ya. Disana. Lumayan banyak ya. Ini di akhir bulan Juli. Belum masuk musim durian sebenarnya sahabat. Ini baru kemarau sekitar dua minggu. Efeknya langsung seperti ini. Oke. Oke sahabat, terima kasih. Karena telah menyaksikan video-video dari kami. Eh, itu disana. Ya, disana itu banyak sekali sahabat. Kelihatan kan. Oke, terima kasih. Tetap dukung kami. Dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sehingga ada saran dan kritik bagi kami ya sahabat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, petani durian Indonesia. Mantap.